Halo sahabat berdikari, hari ini aku mau berbagi pengalaman ya teman-teman Nah bagaimana cara mencetak My Pertamina atau kartu My Pertamina ya Disini ada barcode yang sudah di screenshot dari HP ya Nah kita akan membuat seperti KTP atau ukuran KTP pada umumnya ya Jadi ini nanti kita akan bikin kartu dengan menggunakan kertas foto Tanpa bahan PVC teman-teman Nah jadi kalian bisa memanfaatkan kertas foto Nah seperti apa selanjutnya kita akan buka pada aplikasi Adobe Photoshop Nah disini aku memakai CS3 ya Jadi kalian bisa menggunakan versi lain jika tidak punya versi CS3 Oke aku akan masukkan pada Adobe Photoshop ya Barcode nya tadi nah seperti ini Kalian klik Ctrl O kemudian cari barcode yang kita akan ukur seperti KTP ya Ukuran KTP dan kalian buka pada Adobe Photoshop Nah seperti ini Nah seperti ini ya ini sudah masuk pada aplikasi Adobe Photoshop Barcode nya dan ini sedikit aku blur ya karena menyangkut data kendaraan Oke kita akan ukur terlebih dahulu atau kalian bisa menghapus birunya ini ya Kita akan hapus birunya dulu seperti warna putih aja teman-teman Nah karena dasarnya warna putih Nah untuk mengukur kalian pilih crop tool atau klik C ya Untuk width nya disini aku memakai atau ukurannya 5,5 cm atau kalian klik 5,5 cm ya Nah untuk height nya 8 atau 8,5 cm atau 8,5 cm ya Untuk resolusinya jangan salah ya teman-teman Disini aku memakai resolusi 300 piksel per inci Nah disini biasanya sering terjadi kesalahan ya Ini versi aku dan ini sudah aku coba ya Ini tinggal kalian crop seperti ini Nah kalian lebihkan ke samping ya Nah kalian tarik supaya tidak terpotong Nah seperti ini Untuk crop nya simple ya teman-teman Nah kalian bisa crop pada barcode nya saja Atau kalian untuk bawahnya tulisannya kalian juga bisa ambil ya Nah kemudian pilih set background color Kemudian kalian pilih warna putih untuk menghapus birunya ini ya Atau kalian pilih default foreground and background colors Atau klik D ya Otomatis akan hitam putih Kemudian pilih rectangular markuit tool Nah kalian seleksikan seperti ini untuk birunya ya Ini yang tidak kita inginkan Kita hapus saja teman-teman Nah seperti ini kalian seleksikan Kemudian klik delete Nah untuk nopolnya ini Kalian bisa turunkan ya Atau roda empatnya ini Dan kalian seleksikan seperti ini Kemudian kalian turunkan Pilih move tool Saya ulangi lagi Kalian pilih move tool ya Kemudian kalian turunkan Nah seperti ini Jadi tidak ada ruang yang terlalu jauh ya Nah seperti ini Tinggal kalian crop kembali Kalian pilih crop tool Nah tinggal kalian rapikan sepresisi mungkin Seperti ini ya Nah kemudian enter Dan kalian bisa tinggal print ya Nah kalian pilih move tool Nah move tool seperti ini Oke kemudian kita akan ukur pada kertas foto A4 Nah karena ini kita akan mencetak di kertas foto A4 Kalian buat kertas foto dulu ya Ukurannya Kalian klik ctrl n Saya ulangi lagi Kalian klik ctrl n Untuk membuat lembaran kertas foto berukuran A4 Nah disini untuk namenya Kertas foto A4 ya Karena ukurannya A4 Nah untuk width nya 21 ya CM Nah saya ulangi lagi Untuk width nya 21 CM Untuk height nya 29,7 atau 29.7 CM Untuk resolusinya sama ya 300 pixel per inci Nah resolusinya 300 pixel per inci Dan color mode nya RGB color Nah seperti ini Ini ukuran kertas foto A4 Nah kemudian kalian klik ok Nah seperti itu Kalian bisa tinggal menyusun ya Kalian bisa menyusun seperti ini Dan tinggal kalian cetak Barcode berapa piece ya Nah tinggal kalian tarik di kertas fotonya Nah kalian tarik seperti ini Ya seperti ini Dan ini karena background dan Barcode nya warna putih Tidak ada sekat ya Kalian akan bingung untuk menggunting nya ya Nah jadi kita akan blending samping nya ya Biar supaya ada sekat atau Ada pembatas Biar supaya kalian enak memotong nya ya Nah oke Disini kalian pilih layer Kemudian layer 1 ini barcode ya teman-teman Nah ini aku ganti dulu Namanya barcode Nah Nah ini barcode nya Kemudian klik Double klik ya Atau 2 kali ya klik nya ya Pada barcode nya Akan muncul layer style Nah kalian bisa pilih stroke Nah paling bawah ini ya Nah tinggal kalian pilih Otomatis akan menjadi sekat ya Ada pembatas pemotong nya ya Nah seperti ini Kemudian untuk Warna atau ukuran sekat nya Blending nya Kalian bisa Mengatur ya Nah untuk warna kalian pilih color Terserah ya Kalian pilih warna apa Untuk samping nya Nah seperti ini Kemudian klik ok Nah kemudian kalian klik ok Nah Untuk size nya Kalian bisa Atur ya Kalian bisa menambahkan Seperti ini Tebal ya teman-teman Nah Oke tinggal kalian atur Kemudian klik ok Nah disini tinggal kalian Print teman-teman Nah kalian memakai print apa Misalkan Aku contohnya memakai Epson L3110 ya Teman-teman Nah tinggal kalian Control P ya Klik control P Kalian tinggal print ya Nah untuk Stellanya Bebas ya Kalian pilih High atau Kalian pilih Standar Nah Untuk dokumen size nya Sama A4 ya Karena kita memakai Ukuran A4 Nah seperti itu Kemudian tinggal kalian print Nah Oke kita akan lanjut pada Tingkat print ya Nah oke Oke baik teman-teman Nah disini Aku lanjut pada tahap Pencetakan ya Atau print Disini aku memakai Printer Contohnya Epson L3110 Dan kertas fotonya Jangan salah ya Teman-teman Disini aku memakai Kertas foto Jenis Spectra Atau mereknya Spectra ya Dan ini silky Dan yang permukanya Kasar teman-teman Nah Nah seperti ini Permukanya kasar Dan ini kertas Jenis Spectra ya Jelas ya Teman-teman Nah seperti ini Untuk merek lain Saya tidak bisa Bilang ya Atau tidak Tidak bisa merekomendasikan Dan ini Berdasarkan Pengalaman aku sendiri Dan aku sudah mencetaknya Dengan memakai Kertas foto Merk Spectra Yang bertipe silky Atau permukaan yang kasar ya Teman-teman Nah oke Baik Aku memakai Kertas potongan ya Atau kertas sisa Jadi kita bisa memanfaatkan Kertas sisa ini Teman-teman Nah Jadi untuk kartu Ini masih cukup ya Nah ini masih cukup Kartu dengan ukuran Atau barcode My Pertamina ya Dengan ukuran KTP Atau kartu yang Pada umumnya Oke teman-teman Baik kita akan Lanjut proses Print ya Nah Usahakan Sepresisi mungkin Untuk posisi Kertasnya Mode printnya Kalian bisa pakai High Atau kalian bisa pakai Standar ya Nah jadi Aku memakai Epson ini Dengan tipe Premium Presentation Paper Matte Nah itu Setelan Aku sendiri ya Nah dan Aku memakai High Walaupun Keluarnya Atau hasilnya Agak lama ya Keluarnya ya Tapi Misalkan Hasilnya High ya Hasilnya juga Memuaskan Dan ini sudah Aku coba Beberapa kartu ya Sudah Tidak terhitung Teman-teman Untuk pelanggan saya Dan itu Ada kepuasan Tersendiri Pada pelanggan Saya ya Dan tidak ada Komplain Ini Cepat rusak Bang Ini Cepat luntur Bang Sampai saat ini Belum ada ya Teman-teman Nah seperti itu Jadi kalian hanya Bisa memanfaatkan Kertas foto Spektra ya Tanpa bahan PVC Nah kalian bisa Memanfaatkan Kertas foto Seperti ini Nah Dan ini hasil Yang kita Setting tadi Teman-teman Ini sudah Ukurannya Dalam bentuk Atau dalam ukuran KTP Pada umumnya ya Nah seperti ini Oke nanti kita akan lanjut Pada pembuatan Pada video selanjutnya ya Bagaimana cara Finishing Menjadi Barcode My Pertamina Seperti KTP Keras Seperti itu Oke Pantau selanjutnya Teman-teman Pertamina